Imbas penolakan sejumlah pihak terhadap kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia berbuntut panjang. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, membatalkan jadwal pengundian atau drawing di Bali. Bukan tidak mungkin penyelenggaran Piala Dunia juga terancam batal digelar di Indonesia akibat muncul penolakan terhadap Timnas Israel. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah tersambung melalui Zoom pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore. Baik, Bungkus, FIFA memang belum mengeluarkan alasan resmi ya kenapa drawing di Bali ini dibatalkan. Tapi Anda melihat apa pesan yang ingin disampaikan FIFA kepada Indonesia? Iya, saya pikir FIFA saat ini berada dalam situasi tidak nyaman ya. Artinya mereka melihat bahwa kesiapan dan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah dalam standar yang dimiliki oleh FIFA itu dianggap belum cukup gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka kemudian mengirim sinyal, mengirim kode keras dengan mengubah agenda. Saya tidak mengatakan dibatalkan, Bungkus, sementara saya mengatakan diubah agendanya. Jadi bisa saja mungkin akan diubah tanggalnya, diubah waktunya, diubah tempatnya, itu sangat mungkin terjadi. Sementara FIFA mengubah dulu. Belum tentu dibatalkan. Nah, tapi ini sudah merupakan sinyal bahwa FIFA tidak nyaman dengan situasi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dan itu ketidaknyamanan itu tidak boleh hanya dimaknai oleh adanya sentimen anti-Israel katakanlah. Tapi juga oleh kesiapan Indonesia sendiri. Jadi FIFA melihat dua hal, itu sebagai faktor-faktor yang membuat mereka punya alasan untuk kemudian, sementara, menunda dulu agenda drawing itu. Oke, tidak nyamannya FIFA ini karena apa ini, Bungkus? Apakah memang karena di awal ketika Indonesia bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini, kita kan menyatakan kepada FIFA komitmen kita untuk siap menerima semua peserta dengan sebaik-baiknya, dan FIFA yakin dengan itu. Apakah ketidaknyamanan FIFA ini dipicu karena FIFA merasa bahwa Indonesia melakukan pelanggaran komitmen begitu, Bungkus? Ya, itu yang saya bilang tadi. Ada dua hal yang memicu sikap FIFA yang membuat mereka tidak nyaman. Yang pertama, adanya sentimen terhadap negara peserta tertentu yang bagi FIFA, menurut standar FIFA, itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Bagi FIFA, semua negara yang sudah berhasil melalui fase kualifikasi dan lolos, itu harus diterima sebagai peserta. Nah, keinginan sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia menolak kehadiran peserta tertentu, bagi FIFA itu menciptakan ketidaknyamanan. Karena itu mengganggu stabilitas yang selama ini sudah dibangun oleh FIFA dengan susapa ya. Dan yang kedua menurut saya, yang juga membuat FIFA tidak nyaman sesungguhnya adalah kesiapan Indonesia sendiri. Kita sudah tinggal menghitung minggu, berapa minggu lagi kita akan menggelar. Kurang dari dua bulan ya. Tapi FIFA sudah melakukan sejumlah pemeriksaan stadion dan masih menemukan sejumlah ketidaksiapan. Dari sisi FIFA itu juga mengganggu kenyamanan mereka. Karena penyelenggaraan piala dunia ini bukan sekedar pertandingan di lapangan hijau, tapi juga atmosfer di sekitarnya, di sekelilingnya. Dan itu yang menurut FIFA masih harus ditingkatkan oleh Indonesia. Dan pada titik ini dianggap belum sesuai ekspektasi mereka. Oke, kita tahu bersama ya Bungkus, sejak 2019 pemerintah itu seperti benar-benar fokus ke piala dunia U20 ini. Sampai mendatangkan pelatih sekelas Sintayong agar timas sukses di piala dunia U20. Gajinya juga tidak murah. Dan kabarnya selama ini gaji STI kan dibayar oleh Kemenpora begitu. Bungkus, siapa yang paling bertanggung jawab jika piala dunia U20 ini gagal digelar di Indonesia? Iya, saya sih tidak mau menuding ya. Tapi menurut saya salah satu yang tidak kita lakukan dengan baik ketika kita sudah ditetapkan sebagai tuan rumah adalah melakukan sosialisasi, melakukan diseminasi informasi, mengedukasi publik tentang penyelenggaraan event ini. Harusnya sejak dua tahun yang lalu, bahkan tiga tahun yang lalu sejak ditetapkan sebagai tuan rumah, kita gencar melakukan diseminasi informasi. Bahwa event ini bisa jadi, akan diikuti oleh salah satu negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, tapi dia anggota FIFA. Dan karena itu dia berhak hadir. Harusnya sejak tiga tahun yang lalu itu di edukasi publik tentang hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi dan ternyata benar-benar sekarang terjadi. Nah itu yang saya pikir selama ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga publik selama ini adem ayam aja. Dan yang menarik juga ketika Israel sudah lolos sebagai wakil Eropa pun, kita kurang melakukan edukasi, kita kurang melakukan sosialisasi bahwa akan ada negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, bahkan bagi sebagian besar bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa penjajah, tapi kita tidak melakukan sosialisasi yang cukup, edukasi yang cukup, dan baru ribut di ujung ketika piala dunia tinggal kurang dari dua bulan lagi. Ini kan menjadi hal yang menurut saya sangat ironis. Harusnya sosialisasi itu jauh-jauh hari sejak kita ditanggapkan sebagai tuan rumah. Bukan sekarang kita bangun sejak tahun lalu harusnya ya. Bungkus baik. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.